Bulan Ramadhan telah memasuki hari kedua, bagaimana suasana Ramadhan di dalam dan di luar negeri? Kita akan segera bergabung bersama rekan-rekan Maria Lizia Hasni di Istanbul, Turki dan Doni Hermatra di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Maria terlebih dahulu. Maria, bagaimana suasana Ramadhan di Turki? Istanbul dan Merhabarara atau Halo dari Istanbul. Nah kalau untuk berbicara mengenai suasana Ramadhan di Turki ini sebenarnya tidak jauh berbeda begitu dengan Indonesia karena mayoritas penduduk Turki ini beragama muslim dan juga muslim di sini menganggut muslim yang moderat sehingga tentunya masih banyak rumah makan atau restoran yang buka. Namun yang berbeda dari Turki rara ini adalah kita berpuasa lebih lama karena ini masih musim panas begitu jadi sekitar 17 jam. Dan juga selain waktu puasa yang lebih lama di sini yang cukup unik adalah cuacanya. Kalau malam hari ini angin masih terasa cukup dingin namun kalau siang hari sampai nanti sore hari menjelang berbuka puasa seperti saat ini matahari sangat panas dan terik menyengat begitu. Nah itu salah satu tantangan berpuasa selama bulan Ramadhan di Turki. Nah tidak hanya cuaca dan juga waktu saja yang unik di Turki rara namun di sini kebiasaan masyarakat Turki menjelang iftar atau berbuka puasa ini juga cukup unik. Biasanya mereka akan mengajak keluarga mereka untuk keluar rumah kemudian menggelar tikar di depan halaman rumah mereka atau di kawasan yang cukup populer di Turki yaitu di sekitar kawasan Sultan Ahmed area. Mengapa di sana populer? Karena memang di sana suasana Ramadhannya begitu terasa yang membuat semakin terasa karena juga akan ada setiap harinya ceramah dengan topik keagamaan yang berbeda-beda di sana. Nah sambil menunggu berbuka puasa ini mereka menyiapkan makanan-makanan berbuka puasa di halaman-halaman di sekitar kawasan Sultan Ahmed area dan menunggu azan berkumandang. Saat azan berkumandang ini yang menariknya juga dan mengundang perhatian banyak publik adalah sewaktu azan berkumandang seperti ada gerakan kompak begitu dari mereka untuk langsung menyantap hidangan berbuka puasa secara bersama-sama. Begitu suasana Ramadhan di Turki rara. Ya Maria membahas mengenai buka puasa bersama tentunya identik dengan sajian yang khas. Nah untuk di Turki sajian khas apa yang biasanya disajikan untuk berbuka puasa? Kalau untuk hidangan khas sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda juga dengan kita saat awal azan berkumandang biasanya mereka akan memakan kurma begitu. Dan mereka juga memiliki teh khusus di sini terasa lebih pahit daripada teh di Indonesia. Dan juga untuk hidangan pembuka puasa seperti itu kalau untuk hidangan utama ini banyak sekali. Seperti ada kuskus, kemudian ada kebab dan juga ada syarma. Syarma itu seperti nasi yang dibungkus dengan daun khas Turki dan rasa rempah-rempahnya begitu terasa begitu kalau di Turki. Nah itu untuk hidangan-hidangan. Selain itu mereka juga memiliki hidangan manis yang cukup terkenal begitu seperti ada Turkish Delight dan juga ada baklava yang biasanya juga sudah terkenal di restoran-restoran Turki yang ada di Indonesia. Nah Rara hari ini saya akan berbuka puasa bersama salah satu keluarga, keluarga asli Turki begitu. Nantikan cerita saya, nantikan cerita menarik saya mengenai berbuka puasa bersama keluarga Turki di Istanbul. Demikian Rara. Baik, terima kasih Maria. Selamat menunaikan ibadah puasa di negeri orang ya di Turki. Baik.